Pemirsa Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2015 menjadi sarana hiburan bagi keluarga. Salah satu magnet bagi pengunjung di antara ratusan unit mobil yang ditampilkan di pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara tersebut adalah mobil balap F1 Scuderia Toro Rosso yang diboyong langsung dari Perancis. Pameran otomotif bukan hanya magnet bagi kaum Adam. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2015, di Indonesia Convention Exhibition Serpon ramai dikunjungi oleh keluarga. Beragam fasilitas menunjang pameran, seperti stroller gratis untuk keluarga yang memiliki bayi, cosplay Iron Man dan Gundam, selain penampilan dari artis ibu kota menjadi daya tarik pengunjung untuk menyambangi pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara. Selama 10 hari Gias 2015 berlangsung, pengunjung tercatat sebanyak 45 ribu lebih pengunjung. Baru pertama kali, baru sempat, tapi memang sudah direncanakan sebelumnya, memang mau ke sini. Kalau saya lihat-lihatnya, bu, kebanyakan rata-rata cuma bapak-bapaknya doangnya datang. Iya. Sekalian hiburan lah ya, sekalian jalan-jalan, sekalian melihat-lihat mobil, siapa tahu ada yang bisa di... Sama anak, sama suami aja. Sekeluarga ya? Iya, sama sekeluarga. Ini sudah berapa kali datang ke acara pameran otomotif? Baru sekali, karena di sini kan yang paling besar, yang paling lengkap. Kemarin-kemarin yang ada di Kemayoran, PRJ. Ini kan seberi kalau? Bisa akualitain bersama keluarga, terus... Apa lagi ya Pak? Ini suaminya atau Mbak Julia ini? Dua-duanya sih, sama. Salah satu yang menjadi daya tarik mobil-mobil super yang ditampilkan di Gias adalah mobil balap F1, Scuderia Toro Rosso STR 10 Renault. Jet darat ini diboyong langsung dari Perancis. Tahun ini kami dipinjamkan mobil dari Scuderia Toro Rosso, yang mesinnya disuplai oleh Renault. Jadi chasis yang kita pajang di sini adalah chasis nomor 7 dari mobil yang dipakai di tahun 2014. Jadi ini mobil beneran nih. Salah satu ini kan kita datangin untuk jadi daya tarik ya. Meski hanya replika, namun mobil balap F1 Scuderia Toro Rosso STR 10 Renault menyerupai mobil yang diajang Formula 1. Ditunggangi pembalap asal Belanda Max Verstappen dan pembalap Spanyol Carlos Sainz Jr. Sampai jumpa di video selanjutnya.